Kasus kematian M. Rizki dan Vina, remaja yang dibunuh secara keji oleh belasan anggota geng motor terus dikembangkan oleh pihak kepolisian. Polres Cirebon Kota yang menangani kasus ini masih menyembunyikan 8 pelaku yang telah diamankan jajarannya. Penyelidikan kasus kematian anak anggota kepolisian Reso Cirebon bersama kekasihnya akan dilakukan beberapa tahap, salah satunya dengan melakukan otopsi, membongkar kembali makam kedua korban untuk pengembangan lebih lanjut. Peristiwa naas itu terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016, tepatnya pada hari Sabtu pukul 11 malam. Korban Rizki dan Vina rombongan melintas di jalan perjuangan. Di depan SMPN 11, korban dilempari batu oleh para pelaku. Aksi itu tak berhenti di situ, sekelompok geng motor lantas mengejar korban dan berhasil memepetnya di jalan layang talun. Korban tak berdaya saat para pelaku menghantam menggunakan bambu. Korban tertangkap bersama kekasihnya itu kemudian dibawa ke lahan kosong di depan SMP 11. Mereka berdua dianiaya dan kekasih korban diperkosa secara bergilir oleh pelaku hingga tewas. Guna menghilangkan jejak, para pelaku kemudian membuangnya ke jalan flyover talun. Polisi yang mencium adanya kejanggalan saat kematian dua korban akibat kecelakaan lalu lintas, lalu menyelidiki lebih lanjut, dan terbukti korban tewas akibat dibunuh oleh geng motor. Berdasarkan informasi, ekspos penanganan kasus ini akan langsung disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian. Polisi menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir, karena petugas berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Makmur Hamdallah, RCTV, Cirebon Kasus tewasnya dua remaja, M. Rizki dan Vina, yang dibunuh oleh belasan anggota geng motor, masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian. Polres Cirebon Kota yang semula menangani kasus ini, kini melimpahkan ke Polda Jabar pada 2 September 2016, dengan pertimbangan bahwa intensitas kasus yang ditangani Polres tak cukup tinggi. Kepolisian Cirebon Kota membagi tugas, fokus pada penanganan kasus curanmor dan senjata api. Diberitakan sebelumnya, peristiwa naas yang menimpa anak polisi dan kekasihnya itu berawal, saat korban bersama kekasihnya Vina dan rekan-rekannya melintas di sekitar tempat kejadian perkara. Saat bersamaan, sekelompok geng motor melempari dan mengejar korban hingga terjatuh di flyover. Keduanya yang tertangkap lantas dibawa ke lahan sepi di depan SMP Negeri 11 Kota, Cirebon. Di lahan itu, keduanya dihabisi oleh belasan anggota geng motor, dan Vina Gadis berusia 16 tahun diperkosa secara bergiliran hingga tewas. Usai menghabisi kedua korban, para pelaku kemudian membuang jasad kedua remaja di bawah umur itu di flyover, guna mengelabui petugas korban seolah tewas karena kecelakaan. Sementara itu, tiga pelaku yang ditengarai merupakan otak dari pembunuhan dan pemerkosaan masih terus diburu. Dapan orang pelaku telah diamankan. Pihak kepolisian akan terus kawal kasus ini hingga tuntas. Perkembangan kasus pembunuhan dan pemerkosaan masih belum menemui titik terang. Tiga pelaku yang diduga menjadi dalang pembunuhan belum tertangkap. Keluarga korban Vina, warga kecamatan Lemawungguk Kota, Cirebon, mengutuk perbuatan keji yang dilakukan belasan anggota geng motor Moonraker yang membunuh dan memperkosa Vina secara bergilir hingga tewas. Keluarga meminta para pelaku kejahatan itu ditembak mati. Ya baik-baik aja ya. Orang tuanya FQ, orang tuanya pihak kita, ya sudah ACC gitu, udah memang udah kekeluargaan secara baik-baik. Udah ada rencana pernikahan itu? Ya, untuk kelanjutannya memang rencananya begitu. Tapi kan Tawa berkendak lain. Jadi ya, apa boleh buat lah. Ya, kalau keluarga itu bantanya, kalau ketemu ya dibunuh aja. Tembak mati aja gitu, Pak? Tembak mati bila perlu. Nah, kedua, yaitu para geng-geng motor itu mohon sama kepolisian, sama aparat pemerintah, tulunglah di basmi, sampai akan akarannya sampai cuntas. Biar tidak ada korban-korban kelanjutan yang lainnya. Dikutnya, Pak ya? Supaya aman. Di mata keluarga sendiri, sosok Vina itu seperti apa sih, Pak? Ya, pandu ya, anaknya. Baik, sopan. Dari pihak kepolisian ada ngasih kabar, Pak, soal rencana otopsi itu, Pak? Ya, sementara ini belum ada. Sementara pihak keluarga mengetahui kasusnya dilimpahkan ke Polda? Ya, sudah, sudah mengetahui. Sudah dikasih informasi. Pihak kepolisian yang merencanakan akan melakukan otopsi esok hari dengan membongkar makam Vina, telah disetujui pihak keluarga untuk penyelidikan lebih lanjut. Makmur Hamdallah, RCTV Cirebon Kepolisian Resort Cirebon masih terus melakukan penyelidikan kasus yang menimpa anak polisi dan kekasihnya yang menjadi korban, pembunuhan, dan pemerkosaan yang dilakukan belasan anggota game motor pada 27 Agustus kemarin. Diduga kasus pembunuhan dan pemerkosaan di latar belakangi adanya dendam asmara antara pelaku dan korban. Berdasarkan informasi, diduga M.Rizki, kekasih Vina merupakan salah satu mantan anggota game motor XTC dan para pelaku diduga anggota geng motor Moon Record. Dengan melihat situasi seperti itu, ini sekarang kita dalami, kita sudah beri informasi kepada pihak penyidik agar mendalami hubungan sebelumnya antara si V dengan siapa-siapa yang sudah dipelakuin. Ucil-ucil. Mereka katanya sudah pernah punya hubungan sebelumnya. Polres Cirebon Kota esok akan melakukan otopsi dua korban yang dikubur di wilayah Gunung Jati dan Majalengka. Makmur Hamdallah, RCTV, Cirebon. Petugas forensik kedokteran Polda Jabar selasa pagi mengotopsi jenazah korban pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh belasan anggota game motor Moon Record pada 27 Agustus lalu. Otopsi pertama dilakukan dengan membongkar makam Vina di tempat pemakaman umum desa Jadimulia Kejamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Selama kurang dari 5 jam proses otopsi berlangsung, polisi menemukan sejumlah bukti dari luka korban pada sekujur tubuh dan area vital. Namun polisi belum bisa menyimpulkan hasil dari identifikasi jasad korban. Proses analisis sampel korban akan dibawa untuk dilakukan uji lab forensik Polda Jabar. Dewasnya dua remaja ini diduga di latar belakangnya cinta segitiga. Hal itu diperkuat korban dan pelaku yang saling mengenal satu sama lain. Untuk kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan otopsi sebagai kemenuhan kelengkapan perkas penyidikan kami terkait tindak pidana yang terjadi mungkin sekitar seminggu yang lalu yang melibatkan kelompok orang dengan dua korban yang mudah-mudahan berjalan lancar yang insya Allah akan dilaksanakan dua kali otopsi, dua tahap. Usai melakukan otopsi jenazah Vina, petugas forensik kedokteran Polda Jabar langsung melakukan otopsi tahap 2 ke makam M.Rizki, anak anggota polisi yang kini dimakamkan di pemakaman umum di wilayah Majalengka. Keluarga Vina Dewi Arsita, warga kecamatan Kejaksan Kota Cirebon yang mengawal prosesi otopsi di makam Desa Jadimulia Kabupaten Cirebon, Syok. Pihak keluarga yang sempat menghadiri memilih pulang saat proses otopsi yang dilakukan. Jalannya proses otopsi korban pembunuhan dan pemerkosaan mendapatkan penjagaan ketat dari jajaran kepolisian Resor Cirebon. Pihak keluarga meminta sejumlah aksesoris yang masih menempel pada jenazah korban, seperti rambut sambung, soflen, dan kawat gigi agar dilepas. Terus kalau dari permintaan keluarga, apa aja Pak tadi? Kalau permintaan keluarga, ya satu memang hanya gigi minta dilepas. Kawat gigi Pak ya? Iya, kawat gigi yang nyantol di giginya. Dan yang kedua, yang minta pelaku di hukum seberat-beratnya. Polisi yang melakukan proses otopsi mengambil sejumlah sampel untuk keperluan pelengkap berkas penyelidikan guna mengungkap motif pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan belasan anggota geng motor itu. Makmur Hamdallah, RCTV, Cirebon Delapan pelaku anggota geng motor yang sudah diamankan jajaran Polres Cirebon Kota dan kini dilimpahkan ke Polda Jabar masih dilakukan pemeriksaan mendalam terkait motif pembunuhan dan pemerkosaan yang menimpa anak polisi dan kekasihnya pada tanggal 27 Agustus lalu. Kapolres Cirebon Kota mengatakan aksi keji yang dilakukan para pelaku geng motor dengan menghabisi nyawa korban dalam kondisi dibawah pengaruh minuman keras dan obat-obatan. Sebelum melakukan aksi, belasan anggota geng motor itu menenggak miras jenis tuak yang dioplos dengan tramadol dan trihek. Emosi yang labil membuat para pelaku gelap mata dan melakukan aksi itu. Kita dalami, nanti kan ada proses mungkin pemeriksaan air seni termasuk juga darah itu sudah kita sampaikan kepada penyidik apakah memang ada pengaruh obat-obatan terhadap para pelaku ini apakah dia menggunakan obat apa atau narkotika, biasa saja. Tapi ini kan masih kita dalami, kita cek dulu nanti. Ini tuak, tuak dicampur dengan pil tramadol tramadol dan trihek. Jadi itu dicampurkan. Dosisnya dimana itu? Oh, hitungan itu tidak hitungan. Dosisnya ini sesuka-sukanya. Tapi efeknya coba, efeknya. Efeknya itu akhirnya kalau dari segi motorik berkurang, kemudian melingung, respon juga kurang. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil si jumlah saksi, diantaranya sahabat Vina dan orang terdekat korban. Polisi mengaku sudah mengantongi keberadaan tiga pelaku yang masih buron. Dalam waktu dekat, akan segera ditangkap. Makmur Hamdallah, RCTV, Cirebon. Tersangka Saka Tatal yang masih berusia di bawah umur ini ikuti jalannya sidang putusan akhir di pengadilan negeri kota Cirebon Senin Siang. Tersangka yang datang dengan mobil tahanan pengadilan negeri dijaga cukup ketat hingga masuk ke ruang sidang khusus anak. Proses berjalannya sidang yang cukup lama itu sempat diwarni aksi unjuk rasa keluarga korban yang datang ke pengadilan. Mereka membentangkan spanduk yang berisikan tindak tegas kasus pembunuhan dan pemperkosaan sadis. Saka Tatal Bin Karsila merupakan tersangka yang ikut terlibat atas kasus pembunuhan dan pemperkosaan M. Rizky dan Vina pada 27 Agustus 2016 kemarin. Sedang putusan akhir yang dipimpin Etik Peruan Ningsi dan dua hakim anggota Soharyanti, Ina Herlina memutuskan tersangka Saka di fonis 8 tahun penjara di LP Anak Bandung. Keluarga korban Vina yang mendapatkan putusan fonis dari pengadilan sempat kecewa. Namun keluarga memberi kelonggaran korban yang masih di bawah umur tapi tidak untuk tersangka lain yang harus dihukum mati. 8 tahun nih Pak, dari keluarga sendiri gimana Pak? Keberatan atau? Ya kalau Bapak sih, ya sedikit ada kebijaksanaan dengan melidik dan menyatakan bahwa ketempat ya masih di bawah umur. Tapi kalau untuk yang lain ya Bapak merasa harus dihukum mati dalam masalah. Jadi jatah hati lempar batu dan... Ya itu kan sesuai BAP, ternyata itu kan sesuai BAP. Betul pada proses verbal, pada saat BAP memang didampingi saya. Tetapi dari pengakuan Saka, sebelum di BAP waktu dipores itu dia mengalami penganiayaan. Seperti setrum, kemudian dipukul walaupun tidak diakui oleh penjidik. Meski sudah dijatuhkan hukuman 8 tahun, kuasa hukum tersangka Titin Pria Lianti akan kembali mengajukan banding. Rekonstruksi pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi beberapa waktu lalu dan dilakukan dengan keji, digelar kepolisian daerah Jawa Barat di tempat kejadian perkara. Rekonstruksi menyita perhatian masyarakat sekitar yang mengecam keberingasan aksi para berandalan bermotor hingga menghilangkan nyawa korbannya. Para tersangka menolak untuk melanjutkan rekonstruksi setelah melakukan 7 adegan. Adegan pertama dengan 5 orang tersangka, minum-minuman keras di sebuah warung ditolak oleh para tersangka karena mengklaim tidak terlibat dalam adegan pembunuhan. Setelah menolak melanjutkan adegan, pihak kepolisian melanjutkan rekonstruksi dengan peran pengganti berdasarkan versi BAP penyidik. Cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan makanya kita akan melanjutkan rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Jadi, tadi itu adalah hasil pemeriksaan keperangan para tersangka yang berhubung. Rekonstruksi dilakukan di Jumatan Talun dan lahan kosong di kawasan Jalan Perjuangan. Para peran pengganti memerankan adegan menempar batu, mengejar, memukul hingga melakukan tindakan keji terhadap korban yakni Vina dan Eki. Suasana menegangkan kembali menyelimuti ruang sidang Cakra, pengadilan negeri kelas 1 B Kota Cirebon, Jumat Siang. Dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan sepasang kekasih Muhammad Rizki alias Eki dan Vina Dewi Arsita, suasana tegang berakhir setelah Majelis Sakim memutuskan hukuman seumur hidup kepada para terdakwa. Sebelumnya, pada sidang tuntutan sepekan lalu, Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan berbagai bukti dan pertimbangan menuntut ketujuh terdakwa dengan pidana hukuman mati. JPU menilai kasus tersebut tergolong sadis karena mulai dari direncanakan, penganiayaan, pembunuhan, hingga pemerkosaan. Namun, Hakim Ketua dalam persidangan justru menjatuhi fonis kepada ketujuh terdakwa dengan hukuman seumur hidup, yakni dengan alasan didominasi usia para terdakwa yang tergolong muda dan masih memiliki harapan di masa yang akan datang. Putusan Hakim ini sedikit lebih ringan dari tuntutan jasa. Kalau kemarin kan tuntutan jasa seumur hidup, tetapi Hakim memutuskan untuk seumur, tuntutannya hukuman mati. Tuntutan hukuman mati, tapi diputus seumur hidup. Dengan pertimbangan bahwa Hakim masih menganggap anak-anak ini masih muda, pelaku ini masih muda, sehingga misi bisa diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang. Sementara terkait permintaan banding oleh terdakwa atas keputusan Hakim melalui pihak pengadilan masih belum memutuskan terkait hal tersebut.